Sepasang ular kobra Jawa masuk dan bersarang di rumah warga di Cirebon, Jawa Barat. Ular sepanjang 2 meter tersebut membuat panik dan juga takut pemilik rumah dan proses evakuasi ular pun berlangsung dramatis. Sejumlah petugas damkar dari pos jaga panganan ini berusaha mengeluarkan ular yang bersarang di rumah warga di desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan menggunakan air dan solar, petugas berusaha memancing sepasang ular tersebut keluar dari sarangnya. Lebih dari 3 jam, petugas berjibaku mengeluarkan ular yang masuk melalui pintu belakang rumah tersebut. Kepala ular jenis kobra tersebut akhirnya keluar sarang dan langsung diamankan dengan alat khusus. Namun, tubuh ular yang berada di dalam lubang membuat evakuasi berlangsung dramatis. Lantaran, petugas harus melawan tenaga ular yang mempertahankan badannya di dalam lubang. Alhamdulillah setelah kita bergelut selama 3 jam lebih, jam setengah 12, baru kita ketemukan ular tersebut. Dan ternyata sekitar panjang 2 meter. Jenis keluar apa ini Pak? Jenis kobra, Jawa. Ditemukan di dalam lubang berarti? Di dalam lubang, kita pancing pakai air, dia mau keluar. Itu jumlahnya 2, cuma yang satunya udah jauh pergi, gak tau kemana. Sepasang berarti Pak? Iya, sepasang. Sementara, satu ular lain yang sempat dicari di beberapa lubang tak berhasil ditemukan. Petugas kemudian menutup lubang-lubang tersebut dan meminta pemilik rumah untuk segera melapor jika nantinya kembali menemukan ular. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melapor.